Halo, balik lagi di Rema Motobuilder. Kali ini gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman kita bikin motor konsep rukus atau ada zoomer nih. Mungkin kalau kalian yang ngikutin kita dari tahun-tahun 2019, kita pernah bikin satu motor rukus yang kayak gini nih. Nah, dulu kita bikin motor rukus yang kayak gitu. Memang itu karena kita baru belajar di awal ya. Jadi banyak hal-hal atau part-part yang menurut kita itu kurang proporsional. Kita sambil belajar, kita diskusi sama builder-builder yang lebih senior, dan juga kita cari referensi dari Jepang yang langsung. Sekarang gue akan share apa aja sih yang kalian perlu berhatiin kalau bikin rukus supaya hasilnya itu proporsional dan persis kayak motor yang ada di Jepang. Yuk, kita bahas. Yang pertama ini adalah spare part atau bagian yang paling krusial ketika bikin konsep rukus. Apa itu? Yaitu adalah battery box. Jadi kesalahan kita dulu adalah battery box ini kita bikin sendiri tanpa memperhatikan proporsionalnya nih. Karena setahu gue, ini battery box ini inspirasinya adalah dari Honda Zoomer. Kalau kita bikin sendiri yang nggak sesuai sama Honda Zoomer, jadi looknya itu jadi kelihatan kurang pas. Sehingga sejak saat itu akhirnya kita beli tuh boxnya Honda Zoomer yang asli dan juga kita cetak, kita bikin moldingnya. dan sampai dengan saat ini untuk semua motor rukus yang ada di Rainbow Moto Builder, semua battery boxnya ini copy dari Honda Zoomer aslinya. Jadi mulai bentuk lukukannya, lubang-lubangnya, dan segala macam. Sehingga di sini proporsional banget dan cakep banget kalau dipasang, dijadiin konsep rukus. Nah, buat kalian juga yang misalnya kalian di luar kota atau misalnya di luar pulau, mau bikin konsep rukus tapi kalau keren banget kayaknya kejauhan. Kalian bisa juga order battery boxnya ini di Rainbow Moto Builder langsung ke admin kita ya. Yang kedua, ini adalah bagian yang cukup krusial juga, yaitu adalah bagian velg. Dulu, kita bikin dari velg aftermarket atau teman-teman banyak juga beli dari aftermarket. Kendalanya apa? Rata-rata lebarnya itu nggak bisa selebar kayak konsekuasnya proporsi Jepang. Mungkin di depan maksimal bisa 4 inch, belakang maksimal cuma 5 inch. Sedangkan, kalau yang sekarang, ini kita bikin dari CNC. Jadi velgnya kita bikin yang depan ini 5 inch, belakangnya bisa 7 atau 8 inch. Kenapa kita bikin CNC? Karena dengan CNC, kita lebarnya bisa kita maksimalin, terus juga bagian velg tengahnya ini kita bisa macam-macam variasinya nih. Bisa model monoblock kayak gini, atau model yang lain juga bisa gitu. Dan ini, mungkin udah ada beberapa yang bikin ada di Bandung, di kita pun juga bisa, dan ada beberapa juga di luar jauh udah bikin kayak gini nih. Ada juga teman-teman yang memodifikasi dari velg mobil, itu juga bisa gitu. Jadi, banyak cara sih sebenernya kalau ini kita bikin pakai CNC supaya celoknya itu dapat gitu. Dan juga, kita sangat menyarankan buat kalian pakai velgnya ring 13. Kenapa? Karena PR-nya adalah cari bannya nih. Dulu kita banyak pakai ring 12 gitu. PR-nya adalah bannya itu cuma ada merek Swallow. Dan itu juga susah banget nyaringnya. Nah, sekarang kita ubah pakai ring 13, bannya kita bisa pakai punya sejenis NMAX dan juga yang lainnya nih. Untuk bagian belakang sendiri, ini kita pakai FDR Sporzevo. Ukurannya berapa? Ukurannya 140 per 70 ring 13. Jadi, kalian bisa catat ya. Ukuran belakangnya pakai 140 per 70 ring 13 merknya FDR Sporzevo. Untuk bagian depannya, kalian bisa pakai FDR Sporzevo. Ukurannya catatnya 120 per 70 ring 13. Jadi, depannya 120 per 70 belakangnya pakai 140 per 70 ring 13. catat, jadi kalian bisa pakai band itu buat motor rukus konsep kalian. Yang ketiga adalah di bagian tankinya. Apa aja yang perlu diperhatikan untuk tanki ini sendiri? Yang pertama, dulu kita bikin itu tankinya kita bikin ada di bawah nih. Jadi, bawahnya kayak ada kondinya itu sampai bawah. Menurut gue itu kurang profesional sih. Jadi, akhirnya tankinya kita harus wajib bikin sendiri custom. Jadi, jangan pakai aftermarket atau bekas bawaannya punya simetik ini. Jadi, kalian mesti bikin posisinya harus agak dinaikin ke atas. Kenapa? Supaya space di bawahnya ini nggak terlalu ngonde ke bawah. Pengennya kan di bawahnya agak rata dan juga ground clearance-nya juga aman gitu ketika nanti ada polisi tidur dan lain-lain. Misalkan kalian pengen kapasitas tank ini agak besar, bisa kalian bikin lebih lebar, menyamping, dan juga naik ke atas. Contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah tanki kita naikin agak ke atas. Jadi, posisi bawahnya juga tetap proposional. Tutup tankinya kalian bisa pakai apa? Ini gue punya satu, bukan hex juga ya. Jadi, ini tutup tanki yang bisa kita pakai dan juga ini nggak belebar-belebar keluar. Kalian bisa pakai tutup tanki punyanya Harley Davidson. Memang ini agak lumayan mahal ya. Kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah sekitar 400 ribuan. Jadi, kalian bisa beli. Ini kayak gini bentuknya. Jadi, ini kalian kalau misalnya mau pakai tutup tanki yang model Harley Davidson seperti ini, yang pertama kalian beli adalah tutup tankinya kalau nggak salah sekitar 350-400 ribuan. Yang kedua, kalian beli ini, ulirnya yang di sini. Ini ada juga yang jual kurang lebih harganya sekitar 150 ribu. Jadi, totalnya itu sekitar 500 ribuan. Tapi, kelebihan apa? Ini ulirnya itu sangat enak banget dan nggak susah dibuka tutupnya. Kalau kalian pakai yang aftermarket yang biasa-biasa, itu kan agak susah. Nah, ini enak banget. Ini kalian bisa search di marketplace. Mungkin namanya tutup tanki Harley Davidson atau ulir tanki Harley Davidson. Untuk selanjutnya, kalian harus perhatikan juga di bagian mounting engine-nya nih. Jadi, semakin kalian bikin panjang, semakin mundur si pelek ini. Cuma, kekurangannya adalah kalau proporsinya nggak pas antara panjangnya mounting sama mesin, ini bagian belakang suka geter tuh. Gue pernah ngalamin waktu itu awal-awal bagian belakangnya geter. Nah, untuk mounting ini juga kalian harus sesuaikan juga. Biasanya kita meng-custom dari engine mounting bawahannya, ditambahkan kita pakai namanya kayak undur-undur kayak gini. Ini kalian bisa bikin sendiri. kita saranin pakai bahan yang bener-bener kuat ya, karena ini bener-bener untuk nempel ke engine mounting si mesinnya ini. Dan yang terakhir adalah udah pasti engine nih. Jadi, kita akan cerita pengalaman. Dulu kita bikin rukus pakai basicnya Honda Beat karburator. Kenapa gue pakai itu? Karena waktu itu kan murah ya bahannya. Tapi ternyata kendalanya banyak banget. Jadi, ketika motor kita masih karbu, posisi engine lebih tinggi dibandingkan posisi tanki. Sehingga kita harus pakai rotak. Waktu itu kita pakai rotak punyanya mobil kalau nggak salah. Bisa sih jalan. Kendalanya apa? Akinya nggak kuat. Jadi, banyak banget, sering banget. Tiba-tiba akinya soak, segala macem. Karena rotaknya itu harus jalan terus dan segala macem. Suplai bensinnya juga nggak maksimal. Sampai akhirnya, oke, setelah itu kita pelajaran dari situ kita bikin pakai mesin injeksi. Waktu itu kita pakai Honda Speccy Injeksi atau pakai Yamaha Mio J. Tapi kita akan menyarankan kalian untuk pakai Honda Speccy. Kenapa? Kalau kalian pakai Honda Speccy, Honda itu frame-nya bisa kalian manfaatkan. Jadi, posisi frame bawahnya itu rata kanan-kiri. Sedangkan kalau kalian tahu motor Yamaha Mio J atau Yamaha Injeksi lainnya, itu antara kanan dan kiri itu beda frame-nya. Jadi, kalian harus bikin ubahan lagi. Jadi, kalau kalian pakai bahan Honda Fatic Injeksi, itu mempermudah kalian juga ketika bikin rangka. Jadi, itulah beberapa pengalaman kita yang akan kita share ke kalian bahwa motor rukus itu bikinnya harus proporsional dan juga kalian bisa tiru beberapa spare part yang sudah kita pasang di motor ini. Jadi, dari mulai battery box dan segala macamnya dilihatnya pas, enak, dan persis kayak motor-motor rukus yang ada di Jepang. Ya kan? Jadi, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi mau bikin konsep rukus atau mau bikin bengkel, mau bikin konsep-konsep kayak ini, silakan. Kita sangat mendukung teman-teman buat berkreasi di motor rukus kayak gini. Jadi, kayaknya udah cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Share ke teman-teman kalian semua yang mau bikin motor rukus dan kasih tau kalau mau bikin motor aneh-aneh kemana? Ke Rainbow. Saya Adika Pamit. See you next time. See you next time.